Kami mengimbau kepada masyarakat melalui aparatur-aparatur pemerintah desa kami mengharapkan ketika mengenali, mengetahui rokok-rokok ilegal, baik itu rokok yang polos yang dilekati pita cukai, tetapi pita cukainya adalah bekas ataupun palsu, ataupun rokok-rokok yang dilekati dengan pita cukai yang berbeda ini diharapkan segera melaporkan kepada aparatur dekat bisa melaporkan kepada perangkat desa bisa melaporkan kepada Bebin Sa atau Bebin Kamte Mas memang ada merknya, persis seperti ini kemasannya tapi ternyata pita cukainya oh gak tahu, barisan tadi ini pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang pemirsa saat ini saya sedang ada di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan untuk berbincang mengenai rokok ilegal yang hari ini tadi sudah inspeksi ya dari Satuan Polisi Pamong Praja nah untuk itu, saya sekarang sudah bersama Dr. Andes Gunendar MSI Kabit Penegakan Perda di samping saya sudah ada Pak Gunendar kita sapa dulu Assalamualaikum Pak Gunendar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kabar baik ya Pak Gun Alhamdulillah ya Pak Gun, terkait dengan peredaran rokok ilegal hari ini kan ada satu operasi gitu ya Pak Gunendar bagaimana dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Magetan untuk sapi ini Pak Gunendar ya Kabupaten Magetan itu merupakan kabupaten yang luasannya di Jawa Timur itu mungkin termasuk yang terkecil kedua lah setelah Situarjo berada di perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga sangat memungkinkan terjadi menjadi sasaran peredaran rokok ilegal walaupun di Magetan sendiri sebenarnya itu belum banyak ya pabrik-pabrik rokok tetapi melihat kondisi saat ini Magetan itu dengan jumlah penduduk yang sangat padat menurut ukuran di Jawa Timur ini memungkinkan sekali peredaran rokok di Magetan khususnya peredaran rokok ilegal ini sangat mungkin terjadi terutama yang berada di pinggiran-pinggiran jadi peredaran rokok itu sangat dimungkinkan lebih banyak di pinggiran-pinggiran bukan di kotanya karena kalau di kotanya itu mungkin sangat dekat dengan kantor-kantor pemerintah sehingga ini sudah ada antisipasi dari mereka para pengedar rokok ilegal jadi bagaimana kondisi di Magetan ya sangat memungkinkan sekali terjadinya peredaran rokok ilegal dan pastinya masyarakat juga ingin tahu ya bagaimana ciri-ciri dari rokok ilegal kita tanya ke Pak Gunendar seperti apa sebenarnya Pak ciri-cirinya itu ciri-ciri rokok ilegal itu ada empat ya sesuai dengan yang diinformasikan oleh kantor Pia Cukai Madiun itu ada empat ciri-cirinya yang pertama itu adalah rokok polos artinya rokok yang tidak dilekati dengan Pia Cukai ini memang ada peredarannya tetapi peredaran ini kemungkinannya agak sedikit kecil karena orang yang melakukannya tentunya juga pakai hitung-hitungan ya masyarakat sudah mulai ada pemahaman tentang rokok polos ini yang merupakan larangan dari pemerintah masyarakat sebagian itu juga sudah memahami tentang rokok-rokok yang tidak memiliki Pia Cukai sehingga peredaran rokok yang polos ini agak relatif lebih kecil kemudian yang kedua kita dilekati Pite dilekati Cukai tetapi Pitanya merupakan Pite yang palsu jadi buatan sendiri bukan produk yang dikeluarkan oleh Pia Cukai Madiun nah ini memungkinkan terjadi di wilayah Kabupaten Magetan beberapa waktu yang lalu kita melalui operasi yang sama seperti hari ini yang kita lakukan itu menemukan tiga lokasi toko warung yang menjual rokok ilegal dengan kategori rokok yang dilekati dengan Pite Cukai palsu kemudian yang ketiga rokok yang dilekati dengan Pite Cukai yang berbeda maksudnya tidak sesuai dengan peruntukannya ada rokok yang diproduksi melalui mesin ada yang diproduksi dengan tangan itu Cukainya berbeda Pitanya berbeda maka bisa saja bisa saja rokok itu ketika peruntukannya berbeda atau Pite Cukainya itu tidak sesuai dengan peruntukannya maka ini terkategori rokok yang ilegal jadi peruntukannya tidak sesuai dengan yang seharusnya ada polos, ada palsu, kemudian ada berbeda kemudian yang keempat bekas jadi ada rokok yang dilekati dengan Pite Cukai tetapi Pite Cukainya adalah Pite Cukai bekas dari rokok yang sudah beredar dari rokok yang legal sudah beredar kemudian diambil Pitanya kemudian dilekatkan pada rokok yang baru diproduksi nah ini juga termasuk rokok ilegal jadi ciri-cirinya itu ada 2P ada 2B jadi palsu, Pite Cukai palsu, kemudian polos, kemudian bekas, kemudian berbeda itu ciri-cirinya nah dari keempat ciri-ciri rokok ilegal yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Magetan itu yang mana Pak? yang kita temukan hari ini itu adalah rokok dengan Pite Cukai yang dimungkinkan ini bekas bisa dilihatkan ke pemirsa ini seperti apa? kenapa kita mengatakan bahwa rokok ini dilekati dengan Cukai bekas? nah ini ada potongannya ada potongannya yang mungkin ini tidak sesuai dengan isi yang sesungguhnya sesungguhnya, ini yang pertama kemudian yang kedua ini cara penempelannya ini tidak rapi cara penempelannya itu tidak serapi rokok-rokok biasanya di sini ada sedikit kekusut-kusutannya maka salah satu bentuk ciri Pite Cukai bekas itu adalah agak sedikit kekusut-kusutan begitu jadi tidak menunjukkan pelekatan yang profesional nah dengan adanya temuan seperti ini bagaimana tindak lanjutnya nanti ke depan ini? ya langkah yang pertama yang jelas kita mengamankan rokok tersebut ini sudah kita amankan karena si penjualnya barangkali mungkin tidak tahu karena dianggap bahwa ini juga rokok legal karena ada Pite Cukainya maka kita beli jadi rokok ini kita beli kemudian kemudian kita berikan pembinaan kepada penjual tersebut supaya ada pemahaman jadi penjualnya itu mungkin dia tidak tahu mungkin saja sengaja gitu kan ya tapi kemungkinannya kalau ini tidak tahu sehingga perlu kita berikan pemahaman jadi ada edukasi terlebih dahulu kepada mereka yang menjual rokok ilegal untuk langkah selanjutnya kalau memang ditemukan lagi setelah kita berikan pembinaan maka ya tindakannya adalah tindakan pemberantasan yaitu kita proses secara hukum ya melalui kantor biaya cukai Madiun karena di kantor biaya cukai Madiun itu punya kewenangan untuk melakukan penyidikan hingga ke proses hukum itu nah selama ini bagaimana koordinasinya antara Satwa APP dengan biaya cukai? ya kita mulai dari awal pembentukan tim pemberantasan kita selalu koordinasi dengan kantor biaya cukai pada saat ada tiga tahapan ini ya tahapan yang pertama itu kita melakukan pengumpulan informasi di masyarakat barangkali ada indikasi peredaran rokok ilegal nah ini kita sudah dibekali sama biaya cukai Madiun jadi kita dibekali dengan apa itu jiri-jiri rokok ilegal itu rokok yang tanpa cukai itu ya maka itu koordinasi kami yang pertama dengan biaya cukai Madiun kemudian langkah yang kedua kita melakukan sosialisasi sosialisasi itu ada beberapa model yang kita lakukan diantaranya sosialisasi melalui media ya jadi kita undang media itu untuk melakukan peliputan-peliputan kemudian melakukan sosialisasi di medianya masing-masing ya itu kemudian yang kedua sosialisasi kita kita berikan dalam bentuk banner-banner itu kita kirimkan ke kantor-kantor kecamatan ya supaya dipublikasikan kepada masyarakat tentang ciri-ciri rokok ilegal yang seharusnya dijauhi dan dihindari kemudian yang ketiga kita melakukan kegiatan event sosialisasi kepada masyarakat secara langsung secara terbuka jadi kita tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam bentuk indoor tetapi dalam bentuk outdoor kita undang masyarakat melalui kesenian-kesenian yang disitu disenangi oleh masyarakat yang tujuannya adalah untuk menarik masyarakat datang ke lokasi itu kemudian kita sosialisasikan ya tentang ciri-ciri rokok ilegal kemudian manfaat cukai kemudian modus-modus terjadinya peredaran rokok ilegal kemudian kita undang juga dari kejaksaan, dari kepolisian dan juga dari kantor biaya cukai madiun kita hadirkan sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kemudian juga kita berikan kesempatan kepada masyarakat yang hadir itu untuk merespon mungkin bertanya tentang bagaimana kalau misalkan contohnya ya misalkan seperti tembakau iris dan lain sebagainya batasan-batasan yang mana yang harus dilekati dengan pita cukai itu yang mana itu sudah dijelaskan jadi kita saat ini melaksanakan sosialisasi itu melalui kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat jadi ada kegiatan event gitu ya yang menarik untuk masyarakat hadir di acara tersebut tapi sejauh ini Pak Gurendar apakah dari pihak Satwa PP sudah ada tindakan genda dan memproses hukum maksudnya kita masih dalam tataran edukasi dan pembinaan misalkan kita menemukan seperti yang kita lakukan saat ini ya kita berikan pembinaan agar tidak terjadi lagi menjual rokok-rokok yang terindikasi ilegal kemudian yang kedua kita pantau perkembangannya di seputar itu karena sangat dimungkinkan sekali itu terjadi peredaran di tempat-tempat yang lain kalau misalkan nanti sudah apa beredar yang meluas maka akan kita ambil tindakan tentunya bekerja sama dengan ya Sukai Madiun kepolisian dan kejaksaan itu jadi saat ini kita tahapannya adalah tahapan edukasi lah dan pembinaan jadi pakai pendekatan-pendekatan yang belum mengarah kepada proses hukum lah kita berikan pembinaan dulu supaya tindakan cerahnya ini lebih lebih manis dulu lah ya sebelum memberikan tindakan hukum jadi baru tahap edukasi begitu ya iya edukasi oke nah untuk Kabupaten Magetang sendiri kan ini luas sekali Pak Gunandar ya itu bagaimana caranya supaya operasi ini tepat sasaran begitu Pak iya memang dibutuhkan sebenarnya waktu kenapa waktu karena kita kalau mau masuk ke pelosok-pelosok karena peredaran itu tidak mungkin terjadi di tempat-tempat yang apa sering dilewati oleh petugas oleh aparat-aparat pemerintah karena aparat-aparat pemerintah itu tentu saja sudah memahami tentang peredaran rokok ilegal tetapi kemungkinan yang paling memungkinkan besar sekali itu adalah akses-akses yang menuju ke sawah gitu kan ke perkampungan-perkampungan yang dalam itu yang paling sangat memungkinkan terjadi peredaran rokok ilegal gitu jadi harus kita berikan waktu lah ya untuk kegiatan pemberantasan ini yang katakanlah seluas-luasnya bagi tim gitu baik Pak Kun dari waktu ke waktu yang namanya rokok ilegal itu kan selalu ada aja di masyarakat ya sebenarnya keberadaan publiknya itu apa tidak bisa dideteksi oleh pemerintah atau bagaimana ya ini nah kadang-kadang rokok ilegal itu sebenarnya ada yang rokoknya itu sebenarnya legal keberadaannya legal kemudian dia juga membayar cukai tetapi kadang-kadang ya seperti ini ada yang dilekati dengan pita cukai palsu ya jadi indikasinya itu bukan pabriknya ya pabriknya itu misalkan memproduksi ilegal yang tidak berlaku kadang-kadang tidak seperti itu kita malah belum banyak menemukan tetapi yang lebih tadi menemukan itu ya dia dompleng ke yang legal dompleng ke yang legal adakah dari kemasan rokok ternama itu ada yang terkena jaring atau aman-aman saja atau hanya merek-merek yang baru saja Pak Kun dari kemungkinan itu merek yang baru kalau yang punya nama itu kan sering sudah sering di di kenali oleh masyarakat ketika dipalsukan itu kemungkinan besar masyarakat sudah memahami tetapi kalau rokok-rokok yang peredaran ini terbatas ya rokok-rokok yang peredarannya terbatas ini memang sangat memungkinkan sekali untuk di duplikasi itu di apa isinya di domplengi itu ya baik nah ini terakhir ya Pak Kun pesan kepada masyarakat tentang masih banyaknya rokok ilegal yang ada di masyarakat terutama di Kabupaten Magetan ya kami mengimbau kepada masyarakat melalui aparatur-aparatur pemerintah desa kami mengharapkan ketika ya mengenali mengetahui rokok-rokok ilegal baik itu rokok yang polos yang dilekati pita cukai tetapi pita cukainya adalah bekas ataupun palsu ataupun rokok-rokok yang dilekati dengan pita cukai yang berbeda ini diharapkan segera melaporkan kepada aparat terdekat ya bisa melaporkan kepada perangkat desa bisa melaporkan kepada pepinsa atau pepin kamtip mas ya sehingga melalui laporan itu kita bisa menindak lanjuti untuk dilakukan antisipasi lebih dini baik terima kasih Pak Bener waktunya atas informasi yang mungkin masyarakat juga butuh ini informasinya ya ya pemirsa tadi kita sudah berbincang dengan dokter anda segini dari MSI Kabit Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan terima kasih atas kebersamaannya pemirsa saya dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan pamit terima kasih kebersamaannya atas nama kerabat kerja JKTV mengucapkan terima kasih selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati